Intro Dalam usaha penyelundupan narkotika ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, salah satu modus yang biasa digunakan adalah swallower. Ini adalah kasus istilah kita itu swallower ya, swallower orang yang membawa sabu, narkotika yang ditelan atau dimasukkan. Teman-teman di lapangan itu memiliki profil siapa yang harus dicurigai. Dan dari penampilan fisiknya, yang bersangkutan memang kita sangat mencurigai dia membawa sesuatu. Ya ketika kita mencurigai bahwa yang bersangkutan menelan sesuatu, itu kita lakukan pemeriksaan dan kita meminta yang bersangkutan untuk mengeluarkan. Kita X-ray dulu dia, kita USG, dari USG kan kelihatan itu ada sesuatu, kemudian kita minta dia keluarkan. Ini kita berikan cairan penjahar, kita berikan obat-obat kimia untuk dia mempercepat proses pengeluaran. Dan ini juga cukup lama mengeluarkan semuanya, ini karena semuanya harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, kita tak perlu dikecah. Swallower itu sangat berbahaya. Karena walaupun dibungkus ya, dibungkus dengan plastik atau dibungkus dengan kondom, ini ada kemungkinan, ini pecah. Nah kalau dia pecah, ini pasti berbahaya dengan jiwa dan biasanya mati langsung. Karena ini yang bisa bayangkan itu langsung larut di dalam, masuk ke dalam, ke dalam. Ini bisa langsung, yang bersama-sama langsung bisa mati. Jadi setelah keluar semua, kemudian kita bersihkan, kemudian baru kita timbang. Setelah kita timbang, kita dapatkan jumlahnya, kemudian kita tes lagi dengan alat deteksi positif sabu. Cara apapun, akan dilakukan sindikat untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Selain lewat penumpang yang tiba di terminal internasional, upaya sindikat menyelundupkan narkotika juga dilakukan lewat barang kiriman. Seperti yang terjadi pada hari Jumat, 13 Februari 2015. Sebuah paket berupa kardus besar masuk ke gudang perusahaan jasa titipan Soekarno-Hatta. Ketika kita mencurigai sesuatu, kita harus memastikan kecurigaan itu. Kita harus melakukan pemeriksaan di tempat pemeriksaan pendakluan, karena kita punya alat untuk mendeteksi, hanya satu menit, itu sudah langsung bisa dideteksi, ini masuk kategori narkoba atau tidak. Setelah itu positif, baru kemudian kami melakukan kerjasama dengan penegak hukum yang lain. Bisa BNN, bisa teman-teman dari Polda, atau Baris Krim, maupun yang terdekat dari sini adalah Forresta. Ketika lewat di tempat kita, dilakukan pemeriksaan, dan ketemulah barang yang disembunyikan di dalam patung kondok ini. Ketika lewat alat pemindah ini kelihatan sekali, sehingga akhirnya kita kesampingkan. Patung kondok itu kita amankan, kita keluarkan isinya. Nah, ini ternyata isinya itu serbu, ya. Sekristal, kemudian kita lakukan deteksi dengan alat deteksi kita. Positif adalah sabu. Terima kasih. Terima kasih.